Pemirsa berdasarkan hasil konsolidasi tim Ditkrimum Polda Metro Jaya bersama dengan tim Kedokteran Forensik Gabungan, Polda Metro Jaya akhirnya mengantongi penyebab kematian satu keluarga di Kalideras, Jakarta. Tim Ditkrimum Polda Metro Jaya bersama dengan tim Kedokteran Forensik serta tim Psikologi Forensik Gabungan telah melakukan konsolidasi untuk menutupkan penyebab kematian satu keluarga di Kalideras, Jakarta Barat. Dirkrim Polda Metro Jaya, Kombes Hangke, Hariadi mengatakan hasil penyelidikan para tim ahli di TKP ternyata saling mendukung dan berkesinambungan dengan penyelidikan deduktif saksi-saksi dari keluarga maupun petunjuk lainnya. Hasil penyelidikan ini dan penelitian ini saling mendukung. Yang sifatnya induktif dari TKP, kemudian ternyata ini hasilnya sangat identik dengan penyelidikan deduktif berdasarkan saksi-saksi dari keluarga dekat, saksi-saksi yang lain dan petunjuk-petunjuk penting lainnya ini saling berkontribusi untuk menuju suatu kesimpulan, termasuk penyelidikan kami terkait dengan digital forensik, kemudian penyelidikan konvensional itu juga saling melengkapi dan berkontribusi untuk menuju suatu kesimpulan. Ditkrim Opolda Metro Jaya segera merilis penyebab kematian satu keluarga Kalidrus ini sekaligus menjawab apakah ada tindak pidana dalam kasus ini serta mengungkap aktivitas ritual yang dilakukan satu keluarga tersebut pada Jumat mendatang. Pada 10 November 2022, warga perumahan Citra Garden 1 Extension Kalidrus Jakarta Barat gempar dengan penemuan empat orang tewas dalam satu rumah. Penemuan jenazah ini diawali dari warga dan petugas PLN yang mencium bau tidak sedap dari dalam rumah sejak tiga hari lalu. Pada saat ditemukan warga, kondisi rumah dalam keadaan tidak berantakan. Menerima laporan warga, ketua RT dan petugas membongkar paksa rumah tersebut dan ditemukan empat orang penghuni rumah tewas dalam kondisi mengering. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.